Selamat datang di Avent News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru dari aplikasi X yang memiliki ambisi untuk menjadi super app, sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai fitur dan layanan. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah rencana ini merupakan gagasan yang menguntungkan atau malah berisiko? Mari kita eksplorasi bersama. Perubahan secara bertahap mulai terjadi setelah Elon Musk mengambil alih Twitter. Beberapa keputusannya untuk mengubah platform ini sempat menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah kebijakan rate limit yang membatasi jumlah unggahan yang dapat dilihat oleh pengguna setiap harinya. Selain itu, strategi terbarunya untuk merebranding Twitter menjadi X juga menjadi topik pembicaraan yang hangat. Perubahan logo ini karena Elon Musk memiliki misi untuk menjadikan Twitter sebagai super app. Pada bulan Oktober, ia menyatakan bahwa akuisi Twitter merupakan langkah maju untuk menjadikan X sebagai super app. Dikutip dari CNBC disebutkan, Elon Musk memang tak ingin Twitter hanya menjadi media sosial. Dalam beberapa bulan ke depan, ia akan menambahkan fitur komunikasi dan kemampuan untuk financial work. Untuk akuisisi Twitter, Elon Musk sudah merogok kocek 44 miliar USD. CEO Twitter baru, Linda Yaccarino, menyebutkan, X adalah sebuah platform masa depan tanpa batas layanan di audio, video, dan pesan. Tapi juga akan bisa melayani pembayaran atau perbankan dan menciptakan pasar untuk ide, barang, layanan, dan peluang-peluang baru. Super app mengacu pada jenis aplikasi yang memungkinkan pengguna menjalankan banyak fungsi tanpa harus meninggalkan aplikasi. Misalnya, aplikasi menyertakan fungsi media sosial, pembayaran, pemesanan hotel, penerbangan, serta pemesanan taksi. Super app terbesar di dunia, WeChat, yang dijalankan oleh raksasa teknologi Cina Tencent, memiliki lebih dari 1,3 miliar pengguna. Musk terinspirasi dari aplikasi tersebut, ia mengatakan tidak ada WeChat yang setara di luar Cina. Ia juga menilai orang-orang di Cina yang menggunakan WeChat akan sangat terbantu dalam kehidupan sehari-hari mereka. X disebut-sebut akan menjadi penantang baru untuk perusahaan media sosial lain yang ada di bawah naungan meta. WeChat memiliki permulaan yang sangat berbeda dengan Twitter. Tencent meluncurkan WeChat sebagai aplikasi pesan instan sederhana pada tahun 2011. Berdasarkan statistik, WeChat saat ini memiliki hampir 4 kali lebih dari 368 juta pengguna aktif bulanan yang dimiliki Twitter pada Desember 2022. WeChat merupakan ekosistem sosial yang mandiri sejak awal. Hal ini kemungkinan tidak dapat dicapai oleh Facebook dan aplikasi yang kita kenal sebelumnya yaitu Twitter. Di luar fungsi pesan instan, WeChat merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Cina. Orang-orang menggunakan WeChat untuk melakukan pembayaran tagihan, utilitas, membayar denda pemerintah, dan bahkan mengatur janji temu medis. Semua ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, sementara Mas masih tertinggal dalam perkembangan tersebut. Dalam perjalanan menuju ambisi menjadi super app yang sebanding dengan WeChat, manajemen risiko menjadi hal yang tak dapat diabaikan dalam pengembangan aplikasi X. Risiko yang harus diperhatikan mencakup aspek keamanan dan privasi pengguna, terutama saat aplikasi X menawarkan berbagai fitur dan layanan yang melibatkan pertukaran informasi pribadi. Perbandingan dengan WeChat sebagai super app terkemuka bisa menimbulkan tantangan dan manajemen risiko, harus memperhatikan strategi yang efektif untuk bersaing dan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Sebagai super app, pengguna mungkin cenderung mengandalkan aplikasi X untuk berbagai kebutuhan mereka, dan manajemen risiko harus mengantisipasi kemungkinan masalah teknis dan kegagalan yang bisa berdampak besar pada pengguna. Selain itu, pengembangan teknologi yang dinamis juga merupakan risiko yang harus diatasi dengan mengidentifikasi tren dan inovasi terbaru untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berkembang. Peluncuran aplikasi X dan ambisinya untuk menjadi super app diharapkan dapat membawa perkembangan positif dalam dunia digital. Mari kita berharap bahwa gagasan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan menghadirkan berbagai keuntungan bagi pengguna di masa depan. Demikian segmen Avinus kali ini, dan sampai jumpa di segmen berikutnya hanya di Avinus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!